ini dia teman-teman tarifnya 1 jam pertama 3000 maksimal ceban ya jam berikutnya 2000 oke 2 pada raya 1 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Bang Didai apa kabar YouTube semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan urusannya dilancarkan rezekinya Amin Amin Rabbal Alamin sekarang tanggal 9 November tahun 2024 temen-temen hari Sabtu Bang Bang Didai lagi ada tugas negara nih temen-temen lagi mau ke daerah Duri Jakarta Barat eh Bang Didai putuskan untuk naik kereta atau naik KRL ya nanti ya jadi sekarang nih Bang Didai mau ke stasiun Tanggrang nanti dari stasiun Tanggrang Bang Didai parkir motor si bohai ini di stasiun Tanggrang nah kemudian Bang Didai lanjutkan dengan menggunakan KRL ya Oke karena memang wah jarang banget Bang Didai naik komuter lainnya naik kereta api naik KRL itu jarang banget dan karena ini hari Sabtu ya Bang Bang Didai coba-coba ya Oke jadi kayak apa ya kayak healing ya padahal memang lagi kerja jadi Bang Didai ya bawa enjoy aja gitu temen-temen lagian juga pikiran kalau naik motor ke mana ke daerah Duri atau Kali Anyar Kecamatan Tambora Jakarta Barat itu waduh lumayan ya temen-temennya badan rasanya lagi berentek aja nih udahlah Bang Didai putuskan naik komuter lain aja ya Hai sekalian juga ngasih tahu ke temen-temen nanti di komuter lain itu seperti apa sih kemudian parkiran di stasiun Tanggrang itu seperti apa berapa harganya atau tarif parkirnya berapa gitu nanti mudah-mudahan jadi informasi buat temen-temen juga ya Nah ini temen-temen sekarang kita berada di Jalan Raya Regensi 1 Kecamatan Periuk kota Tanggrang nih temen-temen Oke ini disini banyak banget kulineran ya kalau malem nih rasanya juga enggak kaleng-kaleng temen-temen rasanya enak banget daerah dari sini nih makanannya nih Oke ini nanti kita akan tembus di Jalan Raya Muhammad Toha kita akan menuju ke stasiun Tanggrang Oke ikutin terus ya perjalanan Bang Didai menuju stasiun Tanggrang Hai ah mudah-mudahan menghibur nih perjalanannya ya Amin sekarang pukul 8.20 ya jijang tapi ya evang tepuan rizasi emak emak sem Achilles the 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 Hai Nah ini kalau temen-temen belok kiri ini perumahan mutiara peluit ya ya kita akan masuk ke perumahan Grand Tomang nih temen-temen ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau belok kiri itu yang mau ke sepatan ya. Akhirnya belok kanan nih. Nah buat teman-teman yang mau ke stasiun Tanggrang kalau dari Sangyang ini bisa naik angkutan umum nomornya 03 ya. Biasa sih ngetem di depan rumah sakit sari AC ya teman-teman ya. Nah ini dia ya teman-teman ya. Warnanya biru muda bawah kuning nih. Ini yang menuju ke stasiun Tanggrang itu. Kalau putih hijau ini mobil kijang ini namanya roda niaga. Nah itu yang mau ke terminal Kalidras teman-teman. Oke mudah-mudahan cuaca bersahabat ya. Tidak terlalu terik. Jadi biar bisa enjoy gitu kerjanya. Sebelanja. Yeah. Mmh. Mmh. ini nama daerahnya pelurahan bugle teman-teman nah terus terang aja ya teman-teman ya karena jarang banget bang tidak naik komuter lain lagi mikir-mikir nih caranya seperti apa ya maksudnya masuk tapping atau beli tiket atau bagaimana ya belum pernah juga terakhir naik komputer lain itu kapan ya wih udah lama banget kapan ya aduh lupa lah mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati nah ini pertigaan benua disini selalu macet karena memang ada yang dari arah jalan sangego juga ya oke 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 nah ini pasar baru tangrang nih teman-teman ini ada pabrik panarup di depannya ini di sebelah kiri bang dida ini ada terminal bayangan ya namanya terminal pasar baru dan ini rame atau pedagang-pedagang ini adalah pedagang-pedagang yang berjualan karena di dalamnya juga ada pasar tradisional ya namanya juga pasar baru nih teman-teman ini kalau pagi hari ini pedagangnya tumpah ruah ke jalan maksudnya ke trotoar ya ini ya lumayan lah ya agak tersendat kalau lewat sini nah ini karena udah pukul setengah sembilan jadi sudah mulai berkurang ya pedagangnya ya nah ini di sebelah kanan bang dida adalah PT Panarup sebelah kiri ada terminal angkot pasar baru oke nanti di depan di jalan simpang tiga itu ya atau simpang tiga ya nanti bang dida akan lurus masuk ke jalan dadang suprato sedikit cemas juga ya bukan cemas ya agak khawatir apakah nanti bikin kapok atau enggak ya naik komuter lain itu ya nanti parkir motornya apakah aman apa enggak ya ya udahlah hitung-hitung ajang pembuktian sih ya apa namanya karena akan ditinggal cukup lama ya enggak tahu juga ya jadi ya pastiin aja kalau di motor itu jangan ada barang-barang berharga sarung tangan sebaiknya dimasukin ke dalam bagasi motor atau jok motor ya karena bang dida punya pengalaman waktu itu parkir di stasiun tanggrang sarung tangan hilang bro sarung tangannya hilang aduh hamsiong lah ya oke kita akan masuk jalan ke dadang suprato nih oke kita naik ke jembatan berendeng oh ada yang hajatan oke ini jembatan berendeng oke kita belok kanan masuk ke perkampungan penduduk ya kalau enggak salah kalau enggak salah ini namanya benteng makasar tapi nama kelurahnya kelurahan suka rasa kecamatan karawaci kota tanggrang nah ini dikasih julukan benteng makasar ya bang dida juga enggak tahu kampung ini kenapa dikasih nama benteng makasar barangkali teman-teman ada yang tahu kenapa ini dikasih nama benteng makasar silahkan komen-komen ya oke ini 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 oh eh ini jalan benteng makasar damai atau banyak yang bilang benmak nah ini nanti tembus-tembus jalan dan mogo teman-teman yang di depan KFC ya selamat menikmati oke nah ya di depan itu ya kita langsung ambil kanan ya karena ini jalan satu arah itu oke ambil kanan langsung eh belok kanan langsung ambil kiri ya karena kita akan belok kiri nantinya oke kosong kita ambil kiri nah ini Robinson Kodim teman-teman ini ada gereja katolik Santa Maria kita akan belok kiri oke ini satu arah ya teman-teman ya nah sebenarnya di sekitaran stasiun Tanggrang itu banyak sekali penitipan motor ya teman-teman ya tempat-tempat penitipan motor yang biayanya satu harga gitu ya mau berapa jam itu bayarnya segitu gitu nah ini kayak disini nih tempat penitipan motor terus di depan sana juga tempat penitipan motor nih flat ya tarifnya ya 5.000 oke bang didaya belok kanan oke di depan stasiun Tanggrang kita mau parkir atau titip motor dimana ya oke lah kita ke penitipan resmi aja ya yang ada tiketnya oke ya agak sedikit crowded sini teman-teman nah ini sudah banyak pedagang-pedagang ya nah ini stasiun Tanggrang oke teman-teman terima kasih sudah menemani perjalanan bang diday dari regensi 1 total persahadar sampai dengan stasiun Tanggrang ya nah ini dia teman-teman tarifnya 1 jam pertama 3.000 maksimal ceban ya jam berikutnya 2.000 oke 2 ceban ya kalau nginap itu 15.000 ya ditambah oh 24 jam pertama 25.000 24 jam berikutnya 15.000 oke mana nih penuh juga ya ternyata ya oke oke kita parkir di sini aja teman-teman udah-udahan kerjaan tetap beres jadi gak terlalu lama ya oke beginilah kondisi parkirang di stasiun Tangerang selamat menikmati selamat menikmati